Intro Hai, ketemu lagi di vlog Australia Kembali lagi sama saya Audi Hari ini saya mau menjelaskan beberapa hal tentang Australia ya Bagaimana cara ke Australia dan strategi apa yang harus kalian lakukan Selama pandemi ini Ya, seperti yang kalian tahu Pandemi ini tuh Banyak merubah hal Aktifitas manusia lumpuh Terus industri pariwisata mati di sebagian negara Dan banyak hal lainnya yang dikira amat merugikan Kayak ya Banyak juga yang paling terutama merugikan ya Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan Dan beberapa teman-teman Yang mau berangkat ke Australia itu harus mengadaskan mimpinya Karena perjalanan mereka batal gitu Dan gak usah khawatir gitu Selama kalian masih punya umur untuk WHP Kalian tetap apply, tetap struggling Karena kemungkinan 2022 mungkin ya Saya berharap ya Saya juga berharap ya Kemungkinan Australia buka bordernya Dan kalian Untuk menuju ke sana Persiapkan diri kalian Lebih matang lagi Kayak misalkan sekarang pandemi gitu loh Kayak bahasa Inggris kalian Kalian tingkatkan nilai bahasa Inggris kalian Terus Keahlian-keahlian lainnya Bisa kalian tingkatkan seperti menjadi barista Bagaimana cara menjadi barista Terus Pengetahuan-pengetahuan kalian tentang Technical Tentang alat-alat tools untuk bekerja Kayak misalkan kerja di industri teknik gitu Kalian gak harus praktik secara langsung Kalau belum punya alatnya atau belum punya modal Kalian bisa melihat video-video WHP Anak-anak WHP yang posting video Terus bisa juga lihat video-video Youtube Tentang bagaimana cara bekerja di industri ini Industri itu Industri farm Industri feed factory Dan banyak lainnya Kalian update informasi kalian tentang itu Dan terus Banyak juga yang nanya Kenapa ada agent untuk sebagai solusi Yang bisa mengerangkan kalian ke Australia Jelas entah itu kalian mau ke WHP Entah itu kalian mau datang ke Australia Tanpa WHP Saya sarankan Jangan menggunakan agent Kecuali Kalian ingin menjadi pelajar Mungkin kalian bisa Menggunakan agent ya Karena Yang saya tahu agent untuk pelajar itu Biasanya free Karena agent dapat dari Kampusnya Bukan dari kalian Untuk industri pendidikan ya Jadi kalian bisa Tanya-tanya atau konsultasi langsung Lewat agent tentang itu Tapi kalau untuk Minat bekerja di sini Lalu Lalu sponsor Kalian gak perlu agent Kalian harus Bisa memberdayakan diri kalian sendiri Jadi karena Karena saya juga kecewa ya Banyak orang-orang yang posting Di grup-grup Di Facebook Tentang Australia Gimana bang Cara dapetin Visa lewat agent Bagaimana cara Kerja di Vang Lewat agent Bagaimana cara Bisa dapat sponsor Lewat agent Kenapa harus bergantung Sama agent gitu Kalau kalian bisa Melakukannya sendiri gitu loh Dan setahu saya juga gak ada TK Program TKI Ke Australia Itu gak ada gitu loh Jadi jangan Jangan sampai kalian tertipu Dengan agent-agent yang memanfaat Oknum-oknum agent Yang memanfaatkan situasi gitu loh Di Kebutuhan orang Ke Australia Karena Peminatnya sekarang Begitu besar ya Media sosial Berkembang Dengan sangat pesat Terus Banyak Orang yang juga Cari konten Tentang Orang yang Cari konten tentang LHV Orang yang buat konten Tentang LHV Terus mereka Memberikan informasi Ke kalian Dengan Banyak hal Banyak Keberagamannya gitu Di sini Dan fasilitas apa saja Yang kalian Bisa terima Di sini gitu loh Tentu membuat kalian Jadi Pengen banget gitu loh Tapi jangan Jangan Menerima semua hal itu Dengan begitu saja Secara instan gitu loh Semua Punya proses gitu loh Orang yang ke sini Semuanya punya proses Kayak saya sendiri juga Saya dulu Bekerja Giap Mati-matian Untuk mengumpulkan uang Dan Semua yang saya raih itu Tidak instan gitu loh Tidak cuman asal Pinjem sana sini Saya mengumpulkan Ngumpulin uang semuanya Belajar bahasa inggris gitu loh Dan Berdoa Juga Semua itu Ada prosesnya gitu Yang gak bisa langsung Kalian Saya pengen Sini nih Terus Dalam Sebulan depan langsung jadi Jadi Kalau bisa ya Dinikmati dulu prosesnya Karena Kalian nanti akan menerima Hasilnya juga dengan baik juga Selama proses kalian baik gitu Jadi Jangan Pakai agent Yang WHP tetap Jalani prosedural Syarat dan persyaratannya Secara Normal Secara personal Terus Bagaimana yang Lainnya yang Umurnya udah bentuk Kalian bisa pake Visa student Atau bisa pake Visa turis Kesini dulu Dateng terus Cari-cari sponsor Bisa Terus Bisa langsung Ya kalau yang mau kerja ilegal Terserah kalian Itu urusan kalian ya Tapi banyak cara Yang bisa ditempuh juga di Australia Dengan cara baik Dan cara Yang tidak baik juga gitu Dan semuanya balik lagi ke kalian Kayak Orang-orang Beberapa orang Malaysia Indonesia Itu banyak yang Tentang ke Australia Sebagai turis Mereka bekerja secara legal Ada juga Mereka bekerja secara legal Dapet sponsor Ada juga yang bekerja secara ilegal Tiba-tiba Kerja gitu aja Terus Apply visa yang namanya Protection Jadi Tidak ada kasus Di negara mereka Tapi mereka seakan-akan Buat ada kasus Dan mereka Seakan-akan Terintimidasi di negaranya Jadi mereka minta Perlindungan di Australia Mereka minta Suaka di Australia Ada visa-fisa Seperti itu Ada banyak hal Dengan Dengan cara-cara Seperti itu Yang bisa Membuat kalian Tinggal di Australia Dan Baik dan buruk Itu balik lagi ke kalian Kalau saya sih Pakai jalur yang Konvensional aja Yang aman-aman aja WHV Karena Kebetulan umur saya Kebetulan umur saya juga cukup Dan Saya masih punya stamina Tisik yang baik Untuk bekerja di berbagai sektor Di Australia Dan Saya bayar pajak Dengan taat Jadi ya Saya pilih jalur yang itu Kalau kalian mau pilih jalur yang lain Itu terserah kalian Yang jelas banyak cara Untuk bisa Ke Australia Yang penting kalian datang dulu sih Kalau misalkan Umur udah mentok Susah dapet visanya Untuk Untuk WHV Jelas ya Bikin aja visa Apapun gitu loh Yang penting kalian datang dulu Kalian liat kultur Kalian disini Bagaimana Coba traveling ke negara lain dulu Mungkin itu ngebantu Untuk belum yang pernah Keluar negeri ya Kayak Negara-negara di Asia Tenggara Pergunakan Bahasa Inggris kalian Dengan baik Kalau kalian udah bisa Terbiasa dengan kultur traveling Baru kalian ke Australia deh Saya jamin Kalian Fine-fine aja disini Gak perlu takut Kenapa-napa Yang bikin orang Tergantung sama agent itu Karena mereka gak punya Pengetahuan Dan mereka malas Untuk bergerak Mereka malas Untuk berpikir Dan Mereka Ini Generasi-generasi Yang otaknya Mungkin Korupsi ya Karena Apapun Yang mereka mau Pengen secara instan Tapi mereka gak punya Gak punya Dananya juga Untuk itu gitu loh Mereka cuman pengen Dapet jalan pintas Tapi mereka gak mau berusaha Berusaha gitu loh Berusaha mungkin ya Cuman sedikit gitu loh Tapi gak mau Gak benar-benar Mau terjuang langsung Menikmati prosesnya Dan yang itu yang Saya Rasa kalian juga Gak akan Dapet hasil yang baik gitu loh Ya Kesini itu Mudah Kalau kalian mau berusaha Apapun usaha kalian Pasti Kalian apresiasi Dan apapun doa kalian Pasti Tuhan Hargai Dan mungkin ya Kalau kalian gak bisa kesini Kalian bisa dijabat Dengan hal yang lain Yang rezeki yang lain Yang jelas Selama ada tujuan Saya yakin Pasti Kesempatan itu Kalian try Jadi jangan pake agent ke Australia ya Kecuali Butuh banget gitu Kecuali Tersesat banget gitu Berusaha dulu Semaksimal mungkin Gali informasi Tentang Visa apa aja Yang bisa kalian Gunakan ke Australia Jadi banyak Banyak visa yang Kalian bisa dapatkan Di Imigrasi Australia Kalian bisa Buka langsung Imigrationnya Situs Imigrasinya Kalian googling Dan Pelajari Bahasa Inggris Supaya Membacanya juga Baik gitu Kalian mengerti Secara baik Pelajari Bahasa Inggris Jangan Instant Banyak Sarana yang bisa kalian pelajari Selama pandemi ini Jadi kalian fokus Untuk Belajar Kalau misalkan kalian Nanggur Ya beli kuota lah Fokus untuk belajar Bahasa Inggris Terus Strategi apa lagi Yang kalian harus siapkan Yaitu uang Jadi Bekerja dengan sebaik mungkin Kumpulkan uang Berapapun jumlahnya Gitu Seenggaknya bisa mendekati Uang yang dibutuhkan Disini 5.000 Australian dollar Mungkin sekarang Sekitar 55 jutaan Karena rupiah melemah sekarang 55 jutaan itu bisa kalian Cari Selama pandemi ini Bekerja keras Ya Setenggaknya Kalau kalian cuma bisa Mengkul 10 juta Atau 15 juta Misalnya kalian pinjam Ke teman-teman kalian yang kaya Mungkin Atau saudara-saudara kalian yang kaya Untuk mencukupi Nilai tersebut Dan Setelahnya kalian print Rekening bank 50 juta Setelahnya ya Bisa kalian transfer balik lagi Gitu uangnya Gak masalah Mending kalian punya proof Data uang segitu Terus Apa lagi ya Terus kalian Siapkan mental kalian Sebaik-baiknya Berdoa Izin sama orang tua Dan banyak-banyak Nonton youtube ya Mungkin traveling Supaya tahu Gimana kehidupan Di perjalanan Apa kendalanya Dan apa yang kalian butuhkan Terus Persiapkan diri kalian secara matang Berolah raga ya Tentunya Karena Kerjaan-kerjaan yang gampang dirahin Biasa kerjaan-kerjaan yang fisik Jangan malas untuk mencari referensi ya Karena kompetisi bekerja di Australia Australia juga Ya mungkin gak kayak di Indonesia Terlalu berat Tapi disini juga berkompetisi Jadi Kenapa kalian harus ngotot Saya punya skill Saya punya ilmu tinggi Saya S2, S3 Di Indonesia Saya juga pengen Bekerja di Australia Tapi kenapa Gak ada yang sponsorin saya Ketika saya apply lamaran Karena di Australia sendiri juga Demandnya untuk Pakekannya juga banyak Kalo bisa diambil disini Kenapa harus diambil Di negara lain Yang jelas Semuanya bisa lebih mudah Kalo kalian Intinya datang langsung Ke sini Jadi jangan patah semangat ya Selama pandemi ini Terus persiapkan diri kalian Dengan ilmu-ilmu Dengan referensi-referensi Yang bisa memperkaya kalian Kalo misalkan nanti Border buka Tahun 2002 2022 Kalian apply langsung Dan kuotanya juga bertambah kan Work and holiday visa ini Dan Kalo nanti Kita bisa ketemuan Secara langsung Kalo nanti saya pulang ya Ke Indonesia Saya bisa buka Kelas lagi Sharing tentang Bagaimana perjalanan Work and holiday Di tahun pertama Tahun ketiga Atau mungkin nanti saya dapet visa Baru lagi doain ya Saya akan sharing semuanya Secara lengkap Seperti yang pernah saya lakukan dulu Di Indonesia Setiap saya balik Pasti saya buka Sharing gitu Temen-temen yang WHV Dan mungkin temen-temen WHV Yang disini Kalian nonton gitu Saya buka kelas Gimana saya Saya menjelaskan semuanya Itu secara gamblang gitu Dari sistem gaji Dari bagaimana cari kerja Bagaimana perciapan CV Semuanya saya jawab Ya terus persiapkan diri kalian Saya berharap Banyak orang yang Yang bisa tetap aktual Jadi Mengurangi Mengurangi orang-orang Indonesia yang Gak baik ya Karena saya lihat Di pemuda-pemuda Sekarang di Indonesia itu Banyak yang Tersesat gitu loh Semoga kalian bisa Tercerahkan dan Melihat bahwa Dunia ini Gak hanya Indonesia Ada dunia lain yang Bisa membuat kita belajar Untuk kembali lagi Memperkaya Indonesia Salam juga buat Para diaspora Indonesia Yang sudah Balik dan berkontribusi Di negaranya sendiri Atau Masih di luar negeri Tetap berkontribusi Selama pada Bini Saya Ucapkan ya Semoga kalian bisa terus Semangat Mengisi kehidupan kalian Dan kehidupan orang lain Tonton terus Sloksalalia Dan Insya Allah Saya akan terus update Maju terus Indonesia Dan sampai jumpa ya Di video-video selanjutnya Bye Tekologi Hehehe Sampai jumpa ya